Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di True Stories Channel Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kasus yang terjadi di Subang, Jawa Barat Dimana seorang remaja laki-laki ditemukan di saluran irigasi dalam kondisi tak bernyawa dan tangan yang terikat Sang ibu sebagai pelaku utama, ditambah kakek dan juga pamanya Keseharian si korban ini memanglah anak yang punya kebiasaan kurang baik Dia suka mengambil barang-barang orang lain Sehingga membuat keluarga tersebut merasa dimalukan oleh anak itu Ungkap Kartono Sebagai kepala dusun Parigi 2, tempat Rauf tinggal Kartono juga mengungkapkan Sering terdengar suara ribut dari rumah Rauf Yang menurut warga, Rauf sering dimarahi oleh kakek dan ibunya Karena memang dianggap sebagai anak yang bandel Rauf tinggal di rumah kakeknya bersama sang ibu Nurhani yang berusia 40 tahun Ini merupakan korban perceraian Yang membuat itu pula Sang anak Rauf tak lagi bisa melanjutkan sekolahnya Bahkan dirinya seolah tak diurus oleh keluarganya Apalagi keluarga sang ayah Yang tinggal di tempat berbeda Hampir tak pernah menyengguk Rauf sama sekali Ada juga anggota keluarga lainnya Seperti sang kakek yang berinisial W Dan sang paman dari Rauf Atau adik dari ibunya yang berinisial S Mereka tinggal di desa Parigi kecamatan Cipunagara, Subang, Jawa Barat Karena sang ibu juga memiliki anak yang masih kecil dari pernikahan keduanya Perhatian kepada Rauf nampaknya menjadi sangat berkurang Di saat anak-anak seusia Rauf harusnya menginjak kelas 1 SMP Dan fokus untuk belajar Namun tidak dengan Rauf Lebih parahnya dari itu Ia harus meminta-minta Dan di saat kepepet Ia juga pernah melakukan aksi pencurian Rauf diketahui jarang tidur di rumah Ia sering tidur di pos ronda Di emperan rumah orang Dan bahkan terkadang tinggal di kandang domba Meski demikian tentunya ia memiliki sisi baik yang ia miliki Rauf dikenal suka membantu Khususnya ketika ada gotong royong Atau mengerjakan hal-hal lainnya Dan untuk itu Mereka akan memberikan Rauf makanan Menurut pengakuan dari kepala dosun Meski masih sangat kecil Rauf dikatakan sosoknya sudah seperti orang dewasa Semua terbentuk karena kerasnya kehidupan yang ia alami Hal itu membuat beberapa warga merasa iba Karena itulah Meski Rauf kerap ketahuan mencuri Kadang mencuri kotak amal ataupun makanan di warung Mereka tak marah sama sekali Karena mereka mengetahui kehidupan dari sang Rauf Orang yang kerap memarahi Rauf adalah sang kakek dan ibunya sendiri Sang kakek kerap marah-marah ketika mendapati Rauf kembali membuat masalah Menurut ketua RT setempat Mereka kadang menisah hati Rauf Untuk pulang kembali ke rumahnya Namun Rauf mengatakan takut Karena ibu dan kakeknya tak suka melihat Rauf Di hari Selasa pada tanggal 3 Oktober 2023 Tepatnya pukul 10 malam waktu Indonesia Barat Rauf memutuskan untuk pulang ke rumah kakeknya Namun ia masuk melalui bagian atap Yang kebetulan di saat itu ternyata sang kakek belum tidur Dan memergoki Rauf yang masuk ke dalam rumah Sang kakek pun menegurnya Namun Rauf justru memukul sang kakek Kakek yang jengkel lantas balik memukul Menggunakan gergaji yang kala itu ada di dekatnya Keributan yang terjadi malam itu membuat sang ibu datang Untuk melihat apa yang terjadi Pertepatan dengan sang kakek yang berteriak memanggil nama ibunya Ketika masuk dari pintu itulah Rauf sendak kembali kabur Sang ibu pun langsung memegang Rauf Yang masih terus memberontak ketika dipegang Membuat sang ibu merasa jengkel Disitulah ia kemudian disemekdon ke sebuah papan Rauf kemudian ditindih hingga tak bisa bergerak Sang kakek kemudian memukul kepala Rauf Menggunakan benda tumpul Nurhani kemudian menelopon adiknya yang berinisial S Yang merupakan sang paman Setibanya sang paman Rauf datang Mereka bersama-sama mengikat Rauf menggunakan tali tambang Dan menyumpal mulutnya menggunakan sebuah boneka Agar tidak mengeluarkan suara yang berisik Rauf lantas dibawa ke dapur Dan disanalah mereka melakukan aksi fisik Sang ibu mengakui Jika ia membenturkan kepala sang anak ke kusen Dan juga ke dinding rumah Lalu apa alasannya sampai sang ibu begitu jengkel dan melakukan hal itu semua Inilah alasannya Sang ibu emosi Karena tiap pulang Rauf pasti mengambil ponselnya Meskipun ponsel itu pada akhirnya juga dikembalikan Rauf juga berulang kali meminta dibelikan ponsel Serta kejengkelan lainnya adalah Karena Rauf kerap membuat masalah di luar rumah Kembali kepada Rauf yang dalam kondisi memprihatinkan Melihat Rauf yang sudah sangat tak berdaya Mereka lantas meletakkannya di depan kamar Namun masih dalam kondisi tangan terikat Sang ibu lantas pergi ke tetangga Untuk meminjam motor dengan maksud awal Akan mengantarkan Rauf ke ayahnya Dan mereka pun Berangkat ke wilayah Bongas Sesampainya di jembatan Nurhani berpikir ulang Apa tanggapan mantan suaminya Jika melihat sang anak babak belur seperti ini Nurhani tak tahu Harus menjelaskan apa yang terjadi kepada mantan suaminya itu Dari situlah timbul niat brutal Dari sang ibu kepada anak kandungnya itu Niat brutal itu Adalah Membuang Rauf di saluran irigasi Atau sungai di blok Sukatani Desa Bugis Camatan Anjatan Indramayu Kala itu Rauf sebenarnya masih mengebuskan nafas Bahkan Mengatakan kepada sang ibu Mak Sakit mak Rauf ngantuk Capek Mau tidur mak Namun Sang ibu tak mengubris Dan tetap melemparnya Di saluran irigasi Dan disitulah Rauf mengebuskan nafas terakhirnya Esokan harinya Seorang warga yang melewat Menemukan tubuh Rauf di pinggir saluran Penemuan yang tak wajar Membuat heboh semua warga Dan langsung beredar di media sosial Facebook Mereka pun langsung melaporkan hal itu ke polisi Tak butuh waktu lama Bagi polisi Untuk mengantongi identitas jenazah tersebut Yang pertama ditemui Tentunya adalah keluarga Rauf Ketika polisi datang ke rumah sang kakek Warga terdekat menyampaikan kecurigaannya Dimana semalam sempat terdengar keributan dari rumah tersebut Dugaan semakin kuat Ketika polisi masuk ke rumah kakek Mereka melihat bercak merah di rumahnya Ada sekitar 37 titik bercak merah Polisi pun melanjutkan interogasi kepada keluarga Rauf Pada interogasi awal itulah sang ibu langsung mengakui hal tersebut Awalnya Ada 4 orang yang ditahan oleh polisi 4 orang tersebut adalah Satu pemilik motor yang dipinjam oleh ibunya Dua sang kakek Ketiga sang ibu Dan terakhir sang paman Sang ibu pun menyebutkan bahwa Pemilik motor yang ia pinjam Tidak melakukan aksi brutal kepada Rauf Kemudian polisi menetapkan Tiga tersangka Yaitu Sang ibu Nurhani Sang kakek yang berinisial W Serta sang paman Rauf yang berinisial S Sementara itu jenazah Rauf dibawa ke rumah sakit Untuk dilakukan otopsi Hasil dari otopsi menunjukkan ada pasir yang masuk ke dalam saluran pernapasan Yang tentunya bisa berakibat fatal Berdasarkan hasil investigasi Polisi menyatakan bahwa aksi ini terjadi spontanitas Dipicu Rauf yang terlebih dahulu memukul sang kakek Hingga membuat sang ibu sangat emosi Karena hal itulah emang sangat tidak sopan ya Jangan ditiru Ini ketiganya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan Mereka dijerat dengan pasal 35 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Hukuman maksimalnya adalah 15 tahun penjara Dan denda sebesar 1 miliar Jika ada kesalahan di video ini mohon dimaafkan Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh